Assalamualaikum wr. wb Jumpa lagi dengan belajar bareng Nah kali ini kita Lanjut ke soal-soal CPNS Semoga Kalian lolos CPNS tahun ini Amin dan tentunya Dengan semangat belajar yang tinggi Dan persiapan yang matang Pasti kalian lolos CPNS nanti Amin Langsung saja kita ke soal nomor 1 Bagaimana kah anda Dalam mengumumkakan pendapat A. Anda senang mengempukakan pendapat Walaupun jika nanti berbeda dengan yang lain B. Anda berusaha keras Mengemukakan pendapat Satu kali tapi penting C. Anda selalu Mengutarakan semua yang anda pikirkan D. Anda hanya Mengutarakan pendapat dalam hati Atau E. Anda tidak pernah Berminat untuk mengutarakan pendapat Dan berdebat Ya Jawaban Dengan poin yang paling tinggi Itu jawaban yang A. Anda senang mengemukakan pendapat Walaupun jika nanti berbeda dengan yang lain Untuk jawaban lainnya Juga ada poinnya Karena ini soal TKP Untuk jawaban B Poinnya 3 Jawaban C Poinnya 4 Jawaban D Poinnya 2 Dan jawaban E Poinnya paling rendah Yaitu 1 Sebisa mungkin kita menjawab Jawaban dengan poin yang paling tinggi Untuk soal seperti ini Nah soal ini Bertujuan untuk mengetahui Pemahaman Anda Atas pentingnya Kontribusi tim Atau rekan kerja Dalam mencapai tujuan-tujuan Organisasi 2 Jika Anda berpergian dengan bis kota A. Anda selalu mengajak bicara orang yang duduk di samping Anda B. Anda takut mengajak bicara orang yang duduk di samping Anda C. Anda ingin orang yang duduk di samping Anda mengajak Anda bicara D. Anda diam saja Atau E. Anda tak mau mengajak bicara karena itu bukan urusan Anda Ya jawaban dengan poin yang paling tinggi Yaitu jawaban A Sedangkan jawaban B poinnya 3 Jawaban C poinnya 4 Jawaban D poinnya 2 Dan jawaban E poinnya 1 Soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif Anda Ketika berada pada situasi yang baru bagi Anda 3 Ketika Anda mengalami kesalahpahaman dengan teman sejawat Maka Anda A. Berusaha mencari informasi permasalahan yang sebenarnya B. Menganggap hal itu hanya masalah kecil C. Tetap tenang dan yakin menyelesaikannya D. Bingung sehingga Anda tidak dapat tidur Atau E. Merasa takut akan kehilangan teman Ya jawaban dengan poin tinggi yaitu jawaban A lagi Yaitu berusaha mencari informasi permasalahan yang sebenarnya Sedangkan jawaban B ini poinnya 3 Jawaban C poinnya 4 Jawaban D poinnya 2 Dan jawaban E poinnya 1 Soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif Anda Ketika berada pada situasi yang memaksa Anda untuk mengambil tindakan Selanjutnya jawaban nomor 4 Melihat tim lain yang diberi jatah tugas lebih banyak dibandingkan kita Sikap Anda A. Menertawakan dalam hati B. Ikut prihatin dengan kondisinya C. Turut berkontribusi membantu bila suatu saat dia membutuhkan bantuan D. Hal itu merupakan hal yang biasa Atau E. Memprotes kepada atasan atas pemberlakuan hal tersebut Jawaban yang paling tinggi poinnya yaitu jawaban C Turut berkontribusi membantu bila suatu saat dia membutuhkan bantuan Sedangkan jawaban A poinnya 1 Jawaban B poinnya 2 Jawaban D poinnya 3 Dan jawaban E poinnya 4 Soal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kreatif Anda Dalam memberikan gagasan dan inovasi bagi perkembangan organisasi Anda 5. Jika Anda bekerja di bawah tekanan Maka Anda akan A. Stres B. Biasa-biasa saja C. Berusaha sambil tersenyum D. Marah Atau E. Menyendiri Jawaban yang paling banyak poinnya ini adalah jawaban B Yaitu Biasa-biasa saja ini memiliki poin 5 Sedangkan jawaban A poinnya 2 Jawaban C poinnya 4 Jawaban D poinnya 1 Dan jawaban E poinnya 3 Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika dihadapkan pada situasi yang memaksa Anda Untuk tetap bekerja dengan baik meskipun ada gangguan 6 Kondisi kerja yang paling saya harapkan adalah A. Menghasilkan penghasilan tambahan bagi saya B. Menjanjikan stabilitas karir C. Memberi promosi jabatan D. Memberi kesempatan saya mengaktualisasi diri Atau E. Memotivasi untuk bekerja lebih giat Jawaban dengan poin yang paling tinggi adalah jawaban yang E Sedangkan jawaban A poinnya 1 Jawaban B poinnya 3 Jawaban C poinnya 2 Dan jawaban D poinnya 4 Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika dihadapkan pada situasi yang memaksa Anda untuk tetap bekerja dengan baik Meskipun ada gangguan 7 Anda diminta lembur di hari libur Maka Anda akan A. Menolak karena Anda tidak ingin waktu bersama keluarga terganggu B. Menolak karena Anda lelah C. Lembur karena Anda takut atasan marah D. Lembur bila ada imbalan Atau E. Lembur dengan memberi pengertian kepada keluarga Jawaban dengan poin yang paling tinggi yaitu jawaban yang E Lembur dengan memberi pengertian kepada keluarga Untuk jawaban A itu poinnya 2 Jawaban B poin 1 Jawaban C poin 3 Sedangkan jawaban yang D poinnya 4 Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui rasa kepedulian Anda terhadap pekerjaan ketika kepentingan pribadi Anda berbenturan dengan kepentingan pekerjaan 8 Ketika dalam keramaian pesta yang Anda lakukan adalah A. Menikmati hidangan yang disediakan B. Mencari rekan kerja Anda C. Menyapa semua orang yang hadir di dalam pesta tersebut D. Mengambil gambar dari kamera Anda Atau E. Bergabung bersama rekan Anda sambil berbincang Jawaban yang poinnya paling tinggi yaitu jawaban E Bergabung bersama rekan Anda sambil berbincang Untuk jawaban A poinnya 1 Jawaban B poinnya 3 Jawaban C poinnya 4 Dan jawaban yang D poinnya 2 Soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian Anda terhadap lingkungan sekitar 9 Ketika Anda sedang terburu-buru ada seorang tunanitra yang kebingungan mencari alamat Maka sikap Anda adalah A. Melaporkan pada pihak keamanan agar mendapat bantuan B. Membantunya mencari alamat C. Berpura-pura tidak tahu D. Memberikannya sejumlah uang Atau E. Meminta tunanitra tersebut kembali ke rumah Ya jawaban dengan poin yang paling tinggi itu adalah jawaban yang B Yaitu membantunya mencari alamat Sedangkan jawaban A poinnya 4 Jawaban C poinnya paling rendah yaitu 1 Jawaban D poinnya 3 Dan jawaban E poinnya 2 Soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan Namun berpenturan dengan kepentingan pribadi Anda 10. Anda sangat menyukai musik dangdut dan mendengarkannya dengan volume yang keras Namun rekan kerja Anda tidak menyukai musik tersebut Maka tindakan Anda adalah A. Tetap mendengarkan musik dengan suara keras B. Mendengarkan dengan suara pelan C. Memintarkan Anda menyukai dangdut D. Memintarkan Anda agar tidak mempersoalkan masalah tersebut A. Mendengarkan melalui headset Jawaban yang paling tinggi poinnya yaitu jawaban B Mendengarkan dengan suara pelan Sedangkan jawaban A poinnya 1 Jawaban C poinnya 3 Jawaban D poinnya 4 Sedangkan jawaban E poinnya 2 Soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan Namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda 11. Ketika Anda sedang magang di suatu kantor Anda akan A. Canggung dalam bersikap B. Hormat kepada yang lebih tua C. Bergaul dengan yang mudah saja D. Ikut serta dalam hampir semua kegiatan kantor A. Menjaga image Anda dengan baik Jawaban yang paling tinggi poinnya yaitu jawaban D Ikut serta dalam hampir semua kegiatan kantor Untuk poin 1 ada pada jawaban A Jawaban B poinnya 3 Jawaban C poinnya 4 Dan jawaban E poinnya 2 Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja yang baru 12. Rekan kerja di kantor Anda banyak yang menyukai olahraga futsal Sedangkan Anda lebih suka voli Maka Anda akan A. Menolak jika diajak bermain futsal B. Ikut bermain futsal C. Mencoba bermain futsal D. Melihat saja yang penting Anda bisa dekat dengan mereka Atau E. Menghindar jika diajak bermain futsal Jawaban yang paling tinggi poinnya yaitu jawaban D Melihat saja yang penting Anda bisa dekat dengan mereka Sedangkan poin 1 ada pada jawaban A Poin 3 ada pada jawaban B Poin 4 ada pada jawaban C Dan poin 2 ada pada jawaban E Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan Dan rekan kerja yang memiliki kegemaran berbeda dengan Anda Selanjutnya adalah nomor 13 Ketika melepas lelah di kantin sambil makan dan minum Saya akan A. Terlihat aktif dengan kelompok saya B. Lebih suka menikmati makanan yang saya pesan C. Berbincang seadanya dengan duduk satu meja D. Berusaha menjalin hubungan dengan kenalan baru Atau E. Berbincang dengan teman yang sudah Anda kenal Jawaban yang paling tinggi poinnya yaitu jawaban C Berbincang seadanya dengan duduk satu meja Untuk jawaban lain sudah ada poinnya tinggal lihat di tabel ya Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja 14 Anda dipindahkan tugaskan ke suatu daerah yang masih belum banyak penduduknya Dan lingkungannya pun masih sangat asli Maka Anda akan A. Merasa senang B. Biasa saja C. Sedih D. Kelaparan Atau E. Rindu dengan kota Anda Jawaban dengan poin yang paling tinggi adalah jawaban yang A. Merasa senang Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja yang baru 15 Pimpinan terlampau seringkali mengingatkan bahwa hanya termasuk saya Untuk tidak melakukan kekeliruan hingga kami semua nyaris bosan Tanggapan Anda A. Saya pun jangan selesai Jangan sampai melakukan kekeliruan yang dijelaskan B. Karena saya bawahan Peraturan tersebut mengikat semua pegawai C. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut D. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia Atau E. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut Jawaban yang paling tinggi poinnya disini adalah jawabannya A. Saya pun jangan sampai melakukan kekeliruan yang dijelaskan Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda untuk selalu bersikap sopan dan bijak pada situasi dan kondisi apapun itu 16. Bagaimana sikap Anda melihat seorang rekan yang kasar dan sewenang-wenang A. Ingin menghajarnya saja B. Lapor kepada Dewan Direksi untuk mengevaluasi Pimpinan tersebut C. Menyelesaikan sendiri masalah tersebut D. Meminta bantuan teman dalam menghadapi Atau E. Menurut saja atas apa yang diperintah Jawaban yang paling tinggi poinnya disini adalah jawaban B. Lapor kepada Dewan Direksi untuk mengevaluasi pimpinan tersebut Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam bersikap ketika melihat hal yang tidak semestinya terjadi Di hadapan Anda 17. Instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda Namun, training tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu Sikap Anda adalah A. Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan pada hari libur B. Hari libur Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur dari urusan pekerjaan dan yang berhubungan dengannya C. Saya bersedia mengorbankan dua hari libur tersebut untuk mengikuti training D. Saya bersedia mengikuti training namun hanya hari Sabtu saja Atau E. Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang untuk mengikuti training tersebut Ya, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah jawaban C Saya bersedia mengorbankan dua hari libur tersebut untuk mengikuti training Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda untuk selalu bersikap sopan dan bijak pada situasi dan kondisi apapun Selanjutnya, nomor 18 Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah jawaban E yaitu naik haji Sedangkan jawaban lain, jawaban A poinnya 2, jawaban B poinnya 4, jawaban C poinnya 3, dan jawaban D paling rendah yaitu 1 Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk tetap bekerja dan berusaha keras dalam situasi dan kondisi apapun 19. Ketika atasan saya tidak berada di kantor, terjadi permasalahan yang membutuhkan kebijaksanaannya Maka saya akan A. Diam saja hingga atasan Anda datang B. Mengambil keputusan yang tepat menurut Anda agar permasalahan yang ada bisa cepatnya diselesaikan C. Bermusyawara dengan rekan Anda yang lain sebelum memutuskan tindakan D. Takut mengambil keputusan karena tidak siap menanggung resikonya Atau E. Meminta pendapat atasan yang lain Ya, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah jawaban C Yaitu bermusyawara dengan rekan Anda yang lain sebelum memutuskan tindakan Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk mengambil keputusan dalam situasi apapun 20. Anak saya sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit Padahal atasan saya sudah sering menagih pekerjaan yang sudah lewat deadline Saya akan A. Meminta pengertian atasan untuk memahami situasi Anda B. Meminta pengertian kepada keluarga untuk memahami keadaan Anda C. Tetap membawa anak Anda ke rumah sakit untuk dirawat sekaligus menyelesaikan pekerjaan Anda di sana D. Lembur di kantor dan meminta keluarga Anda yang lain untuk merawat anak Anda Atau E. Meminta rekan kerja Anda yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan Anda Yang paling tinggi poinnya adalah yang jawaban C Tetap membawa anak Anda ke rumah sakit untuk dirawat sekaligus menyelesaikan pekerjaan Anda di sana Nah soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk tetap bekerja dan berusaha keras dalam situasi dan kondisi apapun 21. Anda memiliki keinginan agar setiap anggota keluarga Anda menjadi orang yang A. Sukses B. Sabar C. Bersyukur D. Cerdas Atau E. Mapan Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah jawaban C Bersyukur Soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan Anda Soal nomor 22 Orang yang berpendidikan tinggi menurut Anda harusnya dapat menjadi A. Panutan B. Pahlawan C. Pelopor D. Pegawai Atau E. PNS Ya jawaban paling tepat atau paling tinggi poinnya adalah jawaban A yaitu panutan Soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan Anda Selanjutnya nomor 23 Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Saya merasa sulit karena saya tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak maka saya akan minta tolong orang lain C. Tergantung situasi dan argensi terkadang saya minta tolong terkadang tidak jika tidak dibutuhkan D. Saya jarang meminta tolong karena saya merasa itu tugas saya dan saya berusaha menyelesaikannya sendiri E. Saya tidak pernah merasa sulit karena menurut saya meminta tolong adalah hal yang sopan dan baik Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah jawaban C yaitu Tergantung situasi dan argensi terkadang saya minta tolong terkadang tidak jika tidak dibutuhkan Nah soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda mendelegasikan tugas dan mewenang sesuai porsinya dan kepada orang yang tepat Selanjutnya nomor 24 Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian secara adil? A. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak B. Tergantung apakah hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak C. Melihat kondisi jika kedua pihak puas walaupun bukan pada posisi yang adil maka tidak masalah D. Walaupun tidak adil tapi jika proporsinya cukup dan dapat berjalan baik tidak masalah Atau E. Saya tidak pernah memaksa harus dibagi secara adil Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah jawaban A Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda mendelegasikan tugas dan mewenang sesuai porsinya dan kepada orang yang tepat 25. Bagaimana Anda merespon pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif kepada orang lain B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan yang memang progresnya sangat luar biasa C. Saya memberi apresiasi sekedarnya Jika baik maka saya katakan baik Jika tidak maka saya katakan tidak Bukanlah hal yang utama D. Saya jarang memberi apresiasi positif kecuali memang hal tersebut luar biasa Tetapi jika kinerjanya negatif maka saya akan menunjukkan kekecewaan E. Saya tidak suka memberi apresiasi positif karena akan membuat orang terlalu sombong Namun saya lebih menggarisbawahi kinerja yang kurang baik agar terpacu Jawaban yang paling tinggi poinnya disini adalah jawaban A Saya mudah melakukan apresiasi positif kepada orang lain Hal ini baik ya dilakukan Untuk jawaban lainnya Jawaban B poinnya 4 Jawaban C poinnya 3 Jawaban D poinnya 2 Dan jawaban E poinnya 1 Nah soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda bekerja menjalin relasi untuk meningkatkan kinerja tim Nomor 26 Jika dalam suatu rapat rekan kantor memiliki pendapat yang berbeda padahal adalah yang menjadi pemimpin rapat Maka A. Saya teguh mempertahankan pendapat saya B. Beda pendapat bukanlah masalah serius C. Saya pertimbangkan pendapat tersebut D. Saya lihat dulu siapa dia Atau E. Menanyakan mengapa dia berani berbeda pendapat dengan pemimpin rapat Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C Saya pertimbangkan pendapat tersebut Nah tujuan dari soal ini adalah untuk tanggung jawab Anda sebagai pimpinan dalam membuat suatu keputusan Nah itu merupakan 26 soal dari belajar bareng Semoga bermanfaat Tunggu soal lainnya ya Tetap stay tune di channel youtube belajar bareng Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh